selamat menikmati menggunakan aplikasi Inscamp bagi yang masih kesulitan untuk menginstallnya bisa WA Bapak pribadi tidak perlu sungkan, tidak perlu ragu tidak perlu takut untuk menunjang pembelajaran dari kamu sendiri jadi ilmunya itu nanti kamu yang dapat di buku kamu dapat lihat di halaman 107 itu tampilan awal dari Inscamp ini Bapak buka deh kita mengenal dulu apa sih aplikasi program penguasa grafis ini bagian-bagian apa saja yang ada di program ini jadi kita bisa bikin blosur, bikin poster bikin logo kalau kamu bisa buka buku ada di tampilan halaman 19 supaya lebih nah ini yang terlihat seperti kertas jadi ini visualisasinya seolah-olah dia adalah kertas nah kalau di Inscamp disebutnya adalah page disebutnya adalah page sama kayak yang dia bisa bisa aplikasi-aplikasi lain ini title lebar namanya file isinya ada set untuk nanti mengekspor menjadikan file untuk bisa di printnya tidak ada edit view layer objek banyak sekali ya ini menu-menunya lalu ada tool box tool box ini tool box namanya aja tool tool itu alat box itu kotak jadi ini adalah kotak yang berisi alat-alat untuk keperluan kita menggambar kalau ada tanda panah seperti ini berarti itu ada yang terselip yang muat di sini ada gradient blopper connector ini ada tool box kelengkapan ini ruler ya penggaris jadi biasanya kalau membuat design grafi itu kita memerlukan bentuk-bentuk yang presisi makanya diperlukan dari sini nah di bagian ini ini adalah tambahan ya jadi di bagian biar lebih mudah banyak ya pilihannya untuk itu oh ya ada satu lagi nih ini ini colornya ya atau mungkin color box kotak-kotak-kotak warnanya penuhannya untuk membuat atau memberi warna ada tulisan ini status statusnya kamu bisa buka di halaman 110 untuk lebih lengkap sudah ada pengertian pengertiannya jadi dibaca karena pas itu bapak teori semuanya diambil dari buku jadi kamu kalau tidak baca buku pasti tidak akan bisa menjawab soal-soal tersebut untuk pengoperasiannya mungkin akan kita coba di pertemuan selanjutnya karena bapak belum tahu kamu sudah berhasil atau belum menginstallnya hanya beberapa yang sudah laporan ke bapak sudah berhasil install dan aplikasi ini hanya bisa di install di laptop atau komputer yang memiliki operasi sistemnya Windows kalau Linux berbeda lagi atau Mac OS sekilas aja kali ya untuk contoh pak contohin pak misalkan mau buat apa misalkan ini ada awal-awal biasanya kita itu menggunakan text misalkan sama seperti word jadi kita ada pilihan sudah tertera contohnya dia akan jadi seperti apa tulisannya jadi kita kebawahin sabur roadway bisa kita misalkan itu jadi ini alah dasar-dasar kamu belajar desain biasanya kalau di abang-abang percetakan tuh ya dia biasanya menggunakan Corel Draw itu yang tapi sudah lebih lengkap Corel Draw buat percetakan atau juga diedit fotonya pakai photoshop juga ada lagi buat membuat logo juga ilustrator sebenarnya banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan untuk mengolah grafis ini akan membuat warna dia akan merubah sebenarnya nanti ada kita pelajaran merubah satu satu warna mudah sekali mudah sekali semua yang kita pelajari kalau kita bisa sungguh pasti akan baik oke cukup sekian karena ini baru perkenalan tampilan dari Kingscape kita ulang lagi ya biar ingat kertas ini namanya page akan ada di tepat isinya minta telebar toolbox colorbox ini tidak terlalu perlu sih tidak banyak menggunakan ini kita tinggi dan ini ada status kemungkinan kita akan banyak kamu boleh coba-coba kalau udah install menggunakan ini ada bentuk 3D ini yang buat membinahkan 3D bisa buat berbagai bentuk bisa di ubah ke depan oke jangan lupa untuk WA Bapak kalau masih ada kendala untuk penginstalannya jangan ragu-ragu Bapak semoga kamu selalu dalam kadang sehat tetap jaga imun tubuh kamu karena covid belum selesai musuh kita yang tidak terlihat itu belum punah jadi tetap jaga kesehatan jaga makannya yang sehat-sehat terus olahraga jangan jangan lupa tidur cukup jangan karena ada penyakit ini kamu jarang olahraga apalagi tidur oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah cikgu 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 cikgu